Assalamualaikum dulur-dulur, selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Pada bagian dulur-dulur, mungkin BIMANEF tidak opening seperti biasanya ya, karena kali ini bukan tentang hiburan. Jadi kali ini adalah sebuah pembahasan yang menurut BIMANEF sangat serius karena berkaitan dengan organisasi pencak silat, yaitu Persaudaraan Setiati Trate dan IKSP Kerasakti. Bisa dibilang ini adalah Wonogiri Jilid II ya, karena apa? Karena keputusan dari aparat setempat akan melakukan perubahan tugu-tugu pencak silat yang ada di kota Seragen khususnya. Ketika kemarin saya sharing dengan dulur-dulur yang ada di sana, mirisnya di sana hanya ada tugu PSHT dan tugu IKSPI saja. Ya, mungkin ada tugu yang lain, saya kurang paham ya, karena saya bukan orang sana. Namun kemarin saya tanyakan, mas, tugu sampean dari organisasi ABC ini ikut dirobohkan juga jadi? Maaf mas, di sana tugu saya belum ada, tugu organisasi saya belum ada. Yang lebih banyak tuh tugu PSHT dan tugu IKSPI. Sekitar 206 tugu yang akan dirobohkan. Jadi dalam video ini, BIMA NF sebenarnya tidak ingin membahas ini masalahnya seperti apa, kronologinya seperti apa ya, karena pasti akan menimbulkan suatu opini yang berbeda-beda di kolom komentar nanti. Tapi BIMA NF ingin lebih mengungkapkan apa pendapat saya, bahwa sebenarnya kalau saya pribadi tidak setuju dengan kebijakan ini atau keputusan ini. Karena sebenarnya kan permasalahan seperti penghancuran tugu, bentrok, dan sebagainya, itu sebenarnya kan hanya dilakukan oleh segelintir oknum atau beberapa orang warga dari organisasi yang bersangkutan. Kenapa kok harus tugu yang ini, gimana ya, wujud kebanggaan dari seluruh warga dari organisasi, terutama PSHT dan IKSPI, harus dirobohkan. Ini kan mereka yang berjuang mendaur ulang catnya, merawat, dan bahkan mungkin ikut iuran untuk membangun. Jadi seakan-akan gimana ya, merasa tidak dihargai, bisa kita bilang seperti itu. Ya, kita harus terima inilah imbas dari permasalahan yang sebelum-sebelumnya terjadi ya, terutama di kota Seragen yang sangat-sangat memanas sekali. Sebenarnya berat untuk legowo ya, untuk menerima keputusan ini sangat berat sebenarnya. Tapi, ya apa boleh buat ini adalah keputusan aparat setempat, pembelajaran bagi kita semua ya kan, bahwa sudahlah dulur-dulur, ayo kita sudahi pertikaian ini, lihat yang terjadi. Ulah-ulah dari segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan organisasi, akhirnya saling serang dan serang, dan inilah kita lihat, akhirnya ya ini buntutnya, semua ikut kena imbasnya. Nah, saya di sini sebenarnya tidak mau menyalakan dan... Sudahlah, intinya silakan instropeksi bagi kalian yang mungkin menonton video ini. Benar nggak sih apa yang saya katakan ya kan? Sudahlah, kita ini adalah seorang pesilat. Budaya kita itu adalah budaya silaturahmi. Saling menjalin persaudaraan dengan seluruh umat manusia. Bukan budaya baku hantam ya kan? Komunitas yang saya tahu setelah saya merantau di Jakarta ini, terus terang, saya mengenal komunitas itu justru ketika saya ini merantau. Itu sebagai wadah, hanya sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi bagi dulur-dulur yang tidak bisa nyawiji di tempat latihan. Tapi kalau di sini ini sudah sifatnya dibentuk untuk menjadi sebuah geng ya kan? Untuk baku hantam dengan organisasi yang lain, menurut saya itu kurang pas karena itu bukan visi dan misi dari organisasi kita. Yang tujuan utama komunitas itu adalah menjalin silaturahmi di jalanan ya kan? Memperat tali persaudaraan antar arus bawah. Tapi kenyataannya sekarang dimanfaatkan oleh beberapa oknum mengumpulkan kekuatan sebagai alat untuk menyerang organisasi yang lain. Yang tentunya berbeda dengan komunitas yang berdiri atas nama organisasi itu tadi. Sangat miris dulur-dulur, terus terang, saya sangat-sangat miris. Banyak kata-kata, wonogiri jilid dua, wonogiri jilid dua. Sangat-sangat disayangkan dulur-dulur. Sangat-sangat disayangkan. Dua ratus enam tugu hancur begitu saja karena ulah-ulah oknum yang meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu kesimpulannya disini adalah saya ingin membuka pemikiran kita semua bahwa kita ini adalah organisasi ya kan? Setiap sektor itu pasti ada pengurus. Dan pengurus ini tidak mungkin orang-orang sembarangan. Jadi setiap permasalahan, monggo kita rembuk, kita musyawarakan kepada pengurus yang lebih berwenang. Agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Karena sangat disayangkan apabila tugu-tugu yang sangat kita banggakan ini dirobohkan begitu saja. Kita pun juga yang merobohkan sebenarnya sulit untuk berlapang dada. Menerima itu sangat sulit sekali dulur-dulur. Jangan sampai di Madiun terjadi seperti ini juga. Karena Madiun adalah kota yang sangat-sangat kita banggakan. Kota yang merupakan pusat dari berbagai organisasi dan perguruan yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai aparat setempat juga ultimatum untuk merobohkan tugu-tugu yang ada di kota Madiun juga. Karena tugu Madiun ini juga lumayan banyak dari dulur-dulur. Mungkin dulur-dulur juga sudah tahu. Wah, sebenarnya saya agak ada rasa dongkol, terus pengen emosi ke siapa dengan permasalahan ini. Tapi yaudah, kita hadapi semua dengan lapang dada. Semoga di area yang lain tidak terjadi hal sedemikian. Oke, dulur-dulurku. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BimaNF. Jangan sampai ada perpecahan lagi di antara kita terutama pesilat. Sampai jumpa di video BimaNF yang selanjutnya. Salam Persaudaraan. Kita harus bawa hanya tahu persaudaraan. Kubayangkan bila bisa terjadi untuk saat ini. Kiajar Harjo Utomo terbang untuk saat ini. Sebentar saja, hanya sesaat. Pasti belum menangis melihat anak cucunya banyak yang tersesat. Ingatlah persaudaraan setiah hati. Strategi ini bukanlah organisasi sarang para politisi. Yang memfaatkan kekuatan kita demi kepentingan pribadi. Hingga kita saling bunuh dengan saudara sendiri.